Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sulkan SHMM, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Reformasi birokrasi dilaksanakan secara konsisten untuk memujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang terima. Reformasi birokrasi pada BKD Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan melalui upaya-upaya perbaikan manajemen sumber daya manusia aparatur, sehingga mampu berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan profesionalitas ASN dan meningkatkan pelaksanaan sistem merit. Saat ini, BKD telah berupaya mendukung pengembangan proses reformasi birokrasi Provinsi Kalimantan Selatan yang tercakup dalam delapan area perubahan reformasi birokrasi. Dalam hal manajemen perubahan, BKD telah menetapkan agen perubahan yang telah membuat perubahan, yaitu mewujudkan penilaian kinerja dengan mekanisme online yang dikaitkan dengan tunjangan tambahan penghasilan. Dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan, telah dilakukan review dan revisi atas peraturan gubernur tentang pedoman pemberian tunjangan tambahan penghasilan pada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan kinerja. Dalam upaya penguatan organisasi pada BKD, yaitu dengan melakukan evaluasi tipologi kelembagaan berdasarkan penghitungan indikator pemetaan urusan pemerintahan, serta identifikasi tipologi kelembagaan berdasarkan beban kerja. Dalam hal penguatan ketatelaksanaan organisasi dilakukan dengan 1. Pengembangan SIMPAC yang terintegrasi dengan absensi online, e-sakit, SKP online, dan e-performance. 2. Pemanfaatan website Badan Kepegawian Daerah sebagai sarana informasi pemberian pelayanan kepegawaian. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur merupakan tugas penting Badan Kepegawian Daerah dalam penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur. Badan Kepegawian Daerah telah melaksanakan beberapa hal di antaranya. 1. Seleksi penerimaan CPNS dilaksanakan secara transparan dan terbuka dengan menggunakan sistem CAT, guna menghasilkan CPNS yang berkompetensi tinggi. 2. Melakukan uji kepetensi terhadap pejabat pengawas dan administrator. 3. Melaksanakan seleksi terbuka untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi. 4. Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan bidang kepegawaian sebagai tindakan preventif PNS melakukan pelanggaran disiplin. Dalam rangka penguatan akuntabilitas, dokumen perencanaan BKD selalu mengacu pada dokumen perencanaan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan visi kepala daerah yaitu kalsel mapan, mandiri dan terdepan, lebih sejahtera, berkeadilan, berkelanjutan, berdikari, dan berdaya saing. Maka diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pada BKD Provinsi Kalimantan Selatan. Pengembangan sakit pada BKD dimulai dengan penetapan perjanjian kinerja yang dilakukan secara berjenjang. Terkait dengan perjanjian kinerja tahun 2019, maka capaian kinerja badan kepogayaan daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut. Indeks Profesionalisme PNS Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019 berada di angka 62,83. Formulasi dalam pengukuran Indeks Profesionalisme PNS merujuk pada pola pengukuran Indeks Profesionalisme PNS yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawai Negara. PNS dikatakan dengan kinerja kategori baik jika penilaian kinerja individu pegawai minimal 76. Dari 11.541 PNS, sebanyak 11.411 atau sebesar 98,87% berkinerja baik. Langkah yang diambil dalam rangka pencapaian target ini adalah 1. Menyusun regulasi pola penilaian kinerja 2. Capaian kinerja individu dikaitkan dengan tunjangan tambahan penghasilan SKPD dan Biro melaksanakan identifikasi kompetensi Kesesuaian antara jabatan dengan kompetensi PNS Dari 50 instansi, sebanyak 44 instansi atau 86% telah melaksanakan identifikasi Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada BKD diwujudkan dengan melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Hasil dari pengukuran Indeks Kepuasan PNS terhadap pelayanan bidang kepegawaian didapat nilai Indeks 80,92 atau dengan predikat baik Hal tersebut selaras dengan penghargaan yang diterima oleh BKD sebagai pengelola kepegawaian terbaik kategori pengembangan ASN oleh kantor regional 8 BKN Beberapa hal yang mempengaruhi terhadap kepuasan pelayanan pada BKD antara lain 1. Diberlakukannya pelayanan kepegawaian satu pintu 2. Pemprosesan pelayanan kenaikan pangkat satu atap dengan BKN yaitu proses verifikasi berkas kenaikan pangkat dengan menghadirkan petugas BKN ke BKD Hal tersebut dapat mempermudah koordinasi tentang proses kenaikan pangkat sehingga diusahakan SK kenaikan pangkat yang telah memenuhi syarat dapat terselesaikan tepat waktu 3. Penerapan sistem informasi kepegawaian yang berbasis online sehingga dapat diakses langsung oleh PNS Terhadap laporan masyarakat telah ditindaklanjuti dengan baik dan mendapatkan penghargaan oleh Gubernur Kalimantan Selatan sebagai SKPD yang melaksanakan tindak lanjut aduan terbaik Dalam hal upaya penguatan pengawasan diaplikasikan dengan pembentukan tim kerja pengembangunan zona integritas terhadap hasil pemeriksaan reguler yang dilaksanakan oleh APIP Semua rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan telah selesai ditindaklanjuti oleh BKD Provinsi Kalimantan Selatan Hasil yang didapat dengan diterapkan agenda reformasi birokrasi pada BKD Provinsi Kalimantan Selatan antara lain 1. Kepuasan PNS terhadap pelayanan kepegawaian mendapatkan penilaian baik berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan bidang kepegawaian 2. Tingkat kepegawaian masyarakat meningkat dengan adanya penerimaan CPNS secara transparan hari ini kami dari Komisi 1 BPRD Provinsi Kalimantan Selatan menghadapkan monitoring terhadap pelaksanaan tes CPNS tahun 2019 kegiatan cukup baik dan lancar kami menyambut baik ini ada sudah transparansi ya transparansi sudah dilaksanakan untuk kegiatan tes CPNS ini jadi tidak ada lagi istilah titipan-titipan kemudian nilainya sudah langsung keluar pada saat mereka tes itu sudah selesai, sudah keluar nilai demikian sekilas tentang pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapan sakit pada BKD Provinsi Kalimantan Selatan terkirim harapan semoga upaya perbaikan yang telah dilakukan dapat meningkatkan profesionalitas BNS Kalimantan Selatan dan peningkatan mutu pelayanan bagi masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh